PEMBICARA 1 yang dibawa ke Polda Jambi. Kapolda Jambi AKBP Fauzi Dali Munte mengaku tidak mengetahui terduga teroris yang ditangkap masuk jaringan kelompok mana. Karena semua menjadi penanganan penuh data semen khusus 88. Sementara itu pelaku sedang diperiksa di Polda Jambi, namun Kapolresta membantah terduga teroris yang ditangkap dua orang. Melainkan hanya seorang pria berinisial M. Isteri pria tersebut sedang dicari. Ada diamankan seorang masyarakat ya, inisial M, sudah dibawa ke Polda Jambi. Sepasang suami istri ya Pak ya? Enggak, suaminya saja, istrinya tidak kelihatan. Istrinya lagi di mana Pak? Memang ada, memang? Ya, masih dicari. Dugaannya Pak, teroris atau gimana Pak? Ya, kita dari tim data 98 mungkin ada kaitannya ke sana ya. Ada dengan jaringan siapa Pak ya? Terkait di jaringan siapa Pak? Nanti mungkin di dalamnya saya tidak bisa pastikan. Perhidupan bom di Kampung Melayu Pak? Saya tidak sampai ke sana, saya hanya mengamankan. Rumah yang ditinggalkan, itu kita amankan. Sehingga tidak membuat masyarakat resah. Tersangka sekarang di mana Pak? Lagi diamankan di Polda Jambi ya. Tapi benar Pak yang menangkatnya ada yang sesuai? Ya. Baik. Terima kasih Pak ya. Doli Maulana Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV